Untuk pertama kali ya kita akan membahas tentang karmanya itu sendiri ya Karma itu ketika kita belajar buddhist pertama kali mungkin kita akan kenal karma itu sebagai suatu buah Sebenarnya itu namanya buah karma tapi kita bilangnya karma Contohnya gimana ketika orang mendapatkan suatu bencana ya kita cenderung untuk mengata-ngatainya ya sudah karmamu gitu Nah ini kan sebenarnya itu referensinya adalah sudah buah karmamu Jadi karma itu sendiri aspeknya banyak Pertama kalau kita mau lihat karma sendiri secara literalnya karma itu action gitu kan Atau suatu aksi, aksi yang bisa dilakukan oleh tiga pintu yaitu ada tubuh, ada pikiran, dan ucapan gitu ya Itu dari segi bagaimana kita melakukan sebuah tindakan karma Nah yang seperti ini saja kita kurang paham tapi kita mendapat atau memegang suatu pengemahaman bahwa karma itu adalah buahnya Nah itu pertama aku kasih secara pemahaman karma yang biasanya dipegang sama orang Nah lalu di penjabaran karma itu ada juga sebab karma gitu ya Karma sebagai sebab itu itu seperti apa Nah kita bisa ibaratkan seperti seorang pertani mangga misalkan ya Dia punya kebun mangga lalu dia mau menanam bibit mangga Dan mau melakukan penanaman mangga lalu memupuknya lalu mengairinya Dan sampai akhirnya kita memetik hasilnya yaitu adalah buah mangga itu sendiri Nah prosesnya seperti apa? Nah prosesnya adalah kita pertama harus punya bibit Kalau nggak punya bibit mangga Ibaratnya ladang itu kita siremin, kasih pupuk, kasih sinar matahari Akan nggak berbuah mangganya? Akan nggak mungkin berbuah ya Nah kita tahu hal tersebut tanpa bibit buah mangga Maka mangga tidak akan ada Nah tinjauannya bibit buah mangga ini seperti apa? Contoh ketika saya ibaratkan dengan melakukan karma berdana Karma berdana itu kita misalkan melakukan murah hati Lalu memberikan sepotong makanan kepada hewan Ini yang kita bilang adalah bibit dari perbuatan berdana Bibit perbuatan berdana ini, ini harus ada Nah hasilnya apa? Hasilnya adalah suatu yang kita dapatkan secara kenyamanan Kita memiliki rumah, kita memiliki perabot Kita memiliki berbagai barang materi Ataupun memiliki teman yang membantu kita Itu juga termasuk hasil dari karma dari berdana tadi Nah aku mau ilustrasikannya seperti itu Lalu kita selalu menganggap mendapatkan kenyamanan itu Ataupun mendapatkan privilege gitu ya Mendapatkan rumah baik, mendapatkan pekerjaan baik, mendapatkan gaji baik Itu hanya semata-mata dari bekerja Saya bekerja maka saya dapat gaji Ini sama saja dengan pemahaman bahwa Saya membajak ladang, saya memupuki tanaman Saya memupuki tanah ya Saya menyinari matahari dan menyirami airnya Tapi saya tidak buat bibitnya Maka saya tetap akan bisa memanen mangga Pemahamannya seperti itu Nah, kalau dihubungkan Berarti ada dua jenis sebab Dua jenis sebab Pertama adalah Sebab bibitnya itu Bahwa kita berdana Melakukan tindakan berdana Yang menjadi bibit dari Suatu jenis kenyamanan kita di masa yang akan datang Yang kedua adalah Sebab dari kondisi Nah, kondisi ini apa? Bekerja dengan giat gitu ya Dengan usaha yang luar Usaha gembira Bekerjanya Ketika dua ini berkombain Maka barulah buah maga itu terjadi Nah, kalau kita bilang Kalau karma itu adalah Seperti takdir yang tidak bisa diubah Itu keliru Kita hanya memegang bahwa Karma adalah sebab karma saja Bukan kondisinya Jadi, ibaratnya Kalau saya tanam mangga Bibitnya mangga Tapi saya tidak rawat Saya berharap itu selalu akan berbuah Tapi kan tidak seperti itu Maka dari itu Ada kemungkinan Untuk melakukan Perubahan dari situasi kita sekarang Yaitu adalah Bagaimana Situasi batin kita Pada saat karma berbuah Apakah itu Bajik Ataukah itu memperburuk suasana Ini akan mempengaruhi kita Karena kondisi Itu tidak kalah Pentingnya Dibandingkan Karma yang sudah kita Perbuat dahulu Kalau kita dalam kondisi baik Bahkan Ada karma buruk yang berbuah Mungkin kita tidak akan Terlalu banyak terpengaruh Kita akan Merasa Oh ya Ini karma burukku berbuah Saya rejoice Saya bersuka cita Karena Buah karma buruk saya Sudah dipetik satu Dan sudah berkurang Jadi saya bergembira Dengan itu Berarti Orang ini akan menciptakan Another sebab Untuk Karma baik Dan merubah kondisi Bahwa karma yang berbuah Seharusnya itu adalah buruk Itu bisa diubah Kekuatannya Nah Dengan hal ini Buddhis seharusnya memiliki Sesuatu cara pandang positif Ataupun sesuatu Cara pandang optimis Kita bisa melakukan sesuatu Terhadap Hidup kita Kita bisa Merubah Hidup kita Tidak Seperti Kerbau yang dicocok Hidungnya gitu ya Ibaratnya kita Under control Full Di bawah Kendali Karma lalu kita Lalu kita Tak berdaya Tidak seperti itu Lanjutannya Pertanyaan lanjutannya Menjawab tentang Buat apa Kita berlindung Ya Berlindung itu Menciptakan kondisi-kondisi Bajik Supaya sebab-sebab Karma bajik ini Bisa berbuah Dan sebab-sebab Karma buruk itu Kalau berbuah Kita tidak terlalu Terimpact Itu yang kita butuhkan Buddha juga pernah berkata kan Perahu Itu Besar Lalu berat Tapi kenapa Dia tidak tenggelam Sedangkan Besi bejal Itu kalau Seberat perahu Gitu ya Tapi dicemplungin Pasti tenggelam Kan ada Ada Kata-kata Buddha Seperti itu Nah mengapa Berat yang sama Namun Hasilnya berbeda Ya karena Bisa saja Orang ini melakukan Praktek berlindung Bisa saja Orang ini Melakukan Praktek dana sila Yang baik Sehingga Sehingga akhirnya Dia tidak Tenggelam Gitu kan Itu adalah salah satu Ilustrasinya Kita tidak bisa Mengatakan bahwa Kalau saya berdana Seratus rupiah Maka saya akan Mendapatkan Kembali Seratus rupiah Kalau seperti Ini adanya Maka Itu tidak akan Make sense Tidak akan Masuk akal Kenapa Contohnya Kalau seratus rupiah ini Masih ada ya Contohnya Kalau misalkan Seribu tahun lagi Aku mungkin Melihat Misalkan Rupiah itu Sudah tidak ada Terus dapat Seratus rupiah juga Yang kamu tidak bisa Belanjain Kan itu percuma Atau Masa lalu Ketika di Negeri China sana Ada Satu tel Perak Gitu ya Atau Satu lembar Uang Kertas Dari China Terus kamu Mendanakannya Di kehidupan itu Lalu kamu Mendapatkannya lagi Yang tidak Tidak bisa Buat belanja juga Di sini Di Indonesia Itu tidak masuk akal Kalau misalkan Berbuahnya Memberikan Apel Dapatnya apel Itu Tidak masuk akal Karma menjadi Tidak masuk akal Nah karma itu Tidak berbuah Demikian Jadi Yang bisa kita Lihat Outlooknya Misalkan Kita lihat Dari sini Bahwa Berlindung itu Ini akan Menyebabkan Kondisi-kondisi Bajik Untuk Hadir Sehingga Sebab-sebab Bajik itu Bisa datang Dan kita Bisa Lebih banyak Bikin karma Baik Kan tujurannya Kalau kita Mau bahagia Kan bikin karma Baik Banyak-banyak Maka kita Menciptakan dong Kondisi Bajik Supaya karma Baik Berbuah Dan kita bisa Bikin karma Baik Lebih banyak Karma memang Secara Prinsip Bajik Jadi Bajik Buruk Jadi buruk Tapi Bukan Bukan selalu Karma Karma Itu Tidak Bila Bahwa Yang Tadi Saya Bilang Kalau Apel Kayak 3.99 Sutranya Namanya Butiran Garam Kalau Karma Berbuah Secara Demikian Jadi Kalau Saya Lakukan A Maka Saya Mendapatkan A Maka Akan Mungkin Ada Pembebasan Tidak Akan Mungkin Ada Seorang Bunda Tapi Karena Karma Berbuah Dikarenakan Suatu Situasi Atau Kondisi Tertentu Maka Kebudahan Bisa Dicapai Itu Kata Kata Bunda Aku Merasa Analoginya Agak Kurang Tepat Menghubungkan Daya Imunitas Dikanakan Vaksin Dengan Hubungannya Pengambilan Sila Yang Membuat Kita Semakin Kuat Aku Lebih Melihat Itu Adalah Disiplin Sila Itu Sebenarnya Intinya Disiplin Disiplin Dalam Hal Apa Contohnya Ketika Kita Kedokter Lalu Kita Dibilang Bahwa Saya Mengidap Diabetes Misalkan Kamu Tidak Boleh Makan Gula Banyak Banyak Berarti Ini Adalah Suatu Bentuk Disiplin Yang Saya Harus Lakukan Bahwa Kalau Saya Mengidap Diabetes Saya Harus Melakukan Praktek Disiplin Yaitu Tidak Mengkonsumsi Gula Secara Berlebihan Bahkan Saya Ditakar Jumlah Nasi Asupan Maksimum Yang Saya Boleh Makan Adalah Let's Say Contoh Aku Tidak Tau Berapa Karena Aku Tidak Mengidap Diabetes Misalkan 50 gram Nasi Maksimal Saya Harus Disiplin Nasi Nasi Pakai Soto Enak Kalau Sotonya Tidak Tidak Menggairahkan Untuk Dimakan Tapi Kalau Pakai Nasi Wow Luar Biasa Tapi Saya Harus Jaga Diri Saya Harus Disiplin Karena Saya Punya Penyakit Disinilah Ilustrasi Sila Menjaga Diri Supaya Tidak Makin Parah Penyakitnya Penyakitnya Dari Apa Tentu Kita Bertanya Kemudian Dari Apa Kalau Dalam Kilesa Itu Akan Sangat Mudah Muncul Di Pikiran Tapi Kita Masih Bisa Lebih Mudah Mengontrol Dari Tubuh Tindakan Pintu Tubuh Ini Lebih Mudah Untuk Dijaga Makanya Ada Sila Sila Itu Menjaga Disiplin Dari Tubuh Sehingga Kita Terbiasa Menjaga Disiplin Dari Tubuh Lain Lanjut Disiplin Itu Dilakukan Kepada Ucapan Dan Akan Lanjut Disiplin Itu Diterapkan Kepada Pikiran Karena Pintu Batin Ada Tiga Tubuh Ucapan Dan Pikiran Tubuh Itu Paling Gampang Karena Paling Kasar Gross Bentuknya Dan Kita Sangat Mudah Untuk Menjaga Bunuh Orang Ngomong Kasar Jauh Lebih Mudah Yang mana Kita Juga Bisa Tahu Yang mana Yang Lebih Mudah Untuk Ditahan Bukan Saya Mengajurkan Untuk Membunuh Orang Tentu Saya Hanya Mengilustrasikan Disini Menahan Diri Dari Membunuh Itu Lebih Mudah Dibandingkan Berkata Kasar Nah Dari Situ Kita Tahu Oh Ada Praktek Disiplin Yang Disini Adalah Fungsinya Melatih Diri Kita Supaya Bisa Mengontrol Pertama Adalah Tubuh Kemudian Adalah Ucapan Kemudian Adalah Pikiran Lalu Sebagai Akibatnya Ini Apa Tentu Saja Begitu Kualitas Buruk Kita Berkurang Sebagai Akibatnya Secara Langsung Kualitas Baji Kita Meningkat Itu Sudah Sudah Sangat Self Explosionary Jadi Tidak Perlu Diberjelaskan Lagi Bahwa Ini Seperti Di dalam Ruangan Yang Gelap Kita Nyalain Lampu Cetek Maka Ketika Lampu Itu Nyala Maka Cahaya Tak Ada Sama Seperti Itu Ketika Kita Melatih Melatih Si Sorry Cahaya Cahayanya Terang Maka Gelapnya Gak Ada Tergantikan Bahwa Yang Negatif Sama Yang Positif Ini Gak Bisa Berkompromi Konsepnya Kurang Lebih Begitu Setelah Kita Mengurangi Kilesa Kilesa Ataupun Yang Dibilang Adalah Kotoran Batin Ataupun Faktor Mental Buruk Contohnya Kayak Kecemburuan Kesombongan Iri hati Kebencian Kemarahan Dan Sebagainya Gitu Ya Ketika Ini Bisa Ditekan Maka Kualitas Bajik Akan Lebih Mudah Muncul Dan Kalau Kualitas Bajik Ini Muncul Dan Berkembang Akibatnya Adalah Apa Batin Kita Secara Umum Akan Berkembang Nah Contohnya Ketika Batin Berkembang Ini Gimana Aku Mungkin Mengajak Teman-teman Ini Untuk Melihat Kembali Mungkin 5 Tahun Atau 10 Tahun Kita Dulu Gimana Nah Lalu Ibaratkan Kita Mengingat Kembali Masalah Yang Sangat Besar Yang Pernah Kita Alami Di Waktu 5 Tahun Atau 10 Tahun Itu Bayangkan Ketika Masalah Itu Datang Di Kondisi Kita Yang Sekarang Yang Sudah Makin Dewasa Apakah Itu Terlalu Bermasalah Buat Kita Ya Kalau Ini Asumsinya Kalau Kita Sudah Dewasa Secara Mental Nah Dengan Kedewasan Mental Maka Masalah Pun Akan Semakin Kecil Masalah Timbul Itu Sebenarnya Hanya 1% 99% Itu Adalah Bagaimana Respon Kita Terhadap Suatu Masalah Masalah Itu Ya Gitu Gitu Aja Gitu Ya Tapi Bagaimana Kita Menanggapinya Itu Adalah Yang Paling Utama Kebajikan Ini Kita Himpun Untuk Untuk Tujuan Itu Jadi Ketika Ada Suatu Masalah Datang Kita Nggak Perlu Reaktif Heboh Heboh Gimana Kita Nggak Perlu Langsung Nyebar Hoax Begitu Datang Berita Oh Yang Ini Corona Edisi Baru Atau Gimana Langsung Kita Termakan Hoax Langsung Belajar Obatnya Dan segala Macam Memperburuk Situasi Nah Ini Kan Akan Lebih Bermanfaat Jika Kita Lebih Aware Kita Lebih Bijaksana Kita Lebih Memahami Bahwa Bagaimana Suatu Sosial Masyarakat Itu Bekerja Kita Lebih Memikirkan Bagaimana Makhluk Lain Itu Juga Menderita Sama Seperti Kita Kondisi Kondisi Seperti Ini Akan Mengakibatkan Ketika Masalah Itu Datang Ke Kita Kita Tidak Akan Terlalu Ter-impact Kalau Asumsinya Masalahnya Sama Lain Hal Kalau Masalahnya Lebih Besar Karena Semakin Berkembang Bajiknya Kita Masalah Tentu Saja Kalau Datang Itu Pasti Lebih Besar Besar Kualitas Kita Masalah Kecil Itu Tidak Ganggu Bukan Berarti Tidak Ada Tapi Tidak Ganggu Yang Ganggu Itu Yang Gede Yang Gede Ya Makin Gede Tapi Itulah Kita Harus Berkembang Terus Menerus Tidak Pernah Berhenti Sampai Akhirnya Apa Sampai Dapat Kebudahan Baru Masalah Itu Tidak Ada Datang Lagi Saya Rasa Kita Bisa Melihat Apa Yang Dicontohkan Oleh Sakyamuni Buddha Menghadapi Isu-isu Seperti Ini Dimana Sakyamuni Buddha Itu Di Waktu Dahulu Merangkul Berbagai Macam Sosial Grup Grup Sosial Berbagai Grup Sosial Itu Dirangkul Oleh Sakyamuni Buddha Termasuk Dari Kasta Yang Rendah Bahkan Ada Yang Maaf Pelacur Dan Sebagainya Itu Semua Buddha Rangkul Disini Mencetokkan Apa Bahwa Buddhis itu Tidak melihat Itu sebagai Suatu Halangan Untuk kita Praktek Dharma Sebenarnya Lalu Bukan Suatu Halangan Untuk Membuat Kita Membuat Perbedaan Kepada Kaum-kaum Yang Mungkin Disebutkan Disini Lesbian Gay Transgender Dan Dubai Nah Untuk Yang Aku Lihat Disini Tidak Ada Sama Sekali Pertentangan Tidak Ada Pelanggaran Dan Itu Bukan Suatu Masalah Besar Yang Perlu Dibesar Besarkan Mungkin Secara Sosial Memang Kita Akan Ada Perlu Penyesuaian Terhadap Bagaimana Kita Melihat Orang Yang Berbeda Dari Kita Lihat Saja Bahwa Kita Sama-sama Menderita Kita Sama-sama Menderita Di Samsara Karena Kilesa Dan Karma Kita Tentang Meditasi Meditasi Sendiri Itu Artinya Adalah Memfamiliarisasikan Batin Dengan Objeknya Sebenarnya Itu Esensi Dari Meditasi Jadi Kalau Ditanya Apakah Mengosongkan Pikiran Itu Meditasi Berarti Sebenarnya Kita Sedang Memeditasikan Suatu Konsep Tentang Pikiran Yang Kosong Sebenarnya Seperti Itu Kalau Kita Lagi Mengosongkan Pikiran Ini Something Yang Sebenarnya Enggak Keliru Dilakukan Oleh Seorang Praktisi Meditasi Untuk Mengosongkan Pikirannya Karena Batin itu Harus punya Objek Ketika Meditasi Kenapa Karena Meditasi Sendiri Artinya Memfamiliarisasi Diri 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 Dengan Objek Contohnya Apa Contohnya Adalah Misalkan Objek Cinta Kasih Jadi Kita Memikirkan Cinta Kasih Kepada Makhluk Lalu Kita Sendiri Menjadi Terlarut Dalam Cinta Kasih Tersebut Itu Salah Satu Tujuan Meditasi Ada Lagi Yang Lain Misalkan Meditasi Analitik Untuk Melihat Bagaimana Karma Bekerja Bagaimana Cara Samsara Memutarkan Kita Dari Satu Kehidupan Kehidupan Lainnya Ini Adalah Meditasi Yang Bentuknya Analitik Untuk Melihat Mencari Pandangan Benar Terhadap Suatu Fenomena Jadi Budis Itu Selalu Punya Tujuan Terhadap Selegala Aktifitasnya Tujuannya Apa Yaitu Pertama Mengumpulkan Kebajikan Kedua Meninggalkan Keburukan Sama Mesucikan Hati Dan Pikiran Itu Tiga Yang Terkenal Di Dama Pada Disebutkan Bahwa Ajaran Buddha Itu Intinya Tiga Dan Tiga Ini Adalah Sebenarnya Masuk Di Meditasi Mengembangkan Yang Bajik Yaitu Meditasi Cinta Kasih Lalu Meninggalkan Yang Buruk Yaitu Merenungkan Tentang Keburukan Keburukan Dari Mengembangkan Sifat Serakah Misalkan Maka Dengan Itu Kita Mengeliminasi Kecenderungan Kita Untuk Melakukan Ataupun Berbuat Serakah Nah Ini Adalah Salah Satu Jenisnya Lalu Yang Sucikan Hati Dan Pikiran Ini Sebenarnya Adalah Pandangan Benar Terhadap Suatu Fenomena Tadi Itu Ya Kalau Ujungnya Adalah Realisasi Terhadap Sunyata Yang Aku Nggak Disini Itu Bisa Mungkin Panjang Lebar Lagi Teknik Meditasi Yang Dilakukan Itu Ya Duduk Dengan Posisi Meditasi Yang Baik Gitu Ya Mungkin Itu Penjelasannya Ada Di Buku Pembebasan Di Tangan Kita Bagaimana Posisi Yang Baik Dalam Meditasi Duduk Santai Tidak Tegang Tapi Punggungnya Lurus Lalu Lidah Itu Nempel Langit-langit Dan Sebagainya Gitu Ya Itu bisa Kita Lakukan Bagaimana Mempertahankan Pose Yang Baik Dalam Meditasi Lalu Yang Kedua Perhatikan Bahwa Mata Kita Tidak Terpejam Dengan Terpaksa Sehingga Kita Agak Tegang Ya Kalau Memenjamkan Mata Terpaksa Itu juga Gak Apa Agak Terbuka Sedikit Gak Apa Tapi Kita Gak Lihat Depan Mata Kita Gitu Gak Lihat Depan Kenapa Karena Meditasi Itu Harus Bekerja Di Indra Keenam Kategori Indra Di Budis Itu Gak Hanya Lima Tapi Ada Indra Mental Nah Meditasi Ini Harus Terjadi Di Indra Mental Mengapa Indra Mental Karena Di Indra Mental Kita Melakukan Suatu Meditasi Yang Tadi Kinta Kasih Itu Dikembang Konsep Konsep Tentang Kerugian Dari Mengembangkan Sifat Seraka Ya Dikembangkannya Di Indra Mental Ini Dengan Cara Apa Yaitu Adalah Dengan Mengandalkan Ingatan Faktor Mental Ingatan Dan Faktor Mental Kewaspadaan Nah Ingatan Ini Terhadap Apa Terhadap Topik-topik Yang Sudah Kita Pelajari Sebelumnya Jadi Kalau Kita Melakukan Meditasi Itu Tidak Berkaitan Dengan Topik-topik Yang Kita Sudah Pelajari Ini Sebagai Halnya Kalau Saya Dulu Kuliah Di Elektro Saya Mau Praktikum Elektronika Tapi Saya Belajarnya Misalkan Biologi Bahwa Tumbuhan Pacar Cina Datang Ke Lab Elektronika Itu kan Tidak Benar Bahwa Saya Pelajar Apa Lalu Saya Praktiknya Yang Mana Ini Tidak Yang Menyebabkan Kekeliruan Jadi Belajar Sama Meditasi Itu harus Sinergi Apa yang kita Pelajari Kita Lakukan Meditasinya Disinilah Nanti Ingatan Akan Membantu Kita Instruksi Instruksi Yang diberikan Kepada Kita Oleh guru Kita Apa Contohnya Kita disuruh Untuk Melakukan Mengembangkan Cinta Kasih Kita Di Instruksikan Oleh guru Kita Untuk Memeditasikan Kerugian Dari Mengembangkan Sifat Ego Egois Yang Mementingkan Diri Sendiri Nah Itu Instruksi Yang Kalau Kita Lupa Meditasinya Apaan Jadi Kita Hanya Duduk Saja Dan Bernafas Tidak Lebih Dari Itu Nah Kalau Mau Memanfaatkan Waktu Yang Sudah Kita Luangkan Untuk Bermeditasi Maka Kita Harus Mengingat Instruksi Kita Harus Belajar Topik-topik Dharma Dan Kita Merelasikannya Kepada Diri Kita Karena Kalau Tidak Nyambung Ya Itu Hasilnya Bukan Buat Pengembangan Batin Kita Pengembangan Yang Lain Entah Kesombongan Makin Belajar Makin Sombong Itu Kan Bisa Sombong Bisa Bisa Bisa